Oke guys, sudah selesai untuk downloadnya. Cukup lama ya. Kita akan langsung buka lagi aplikasi BBTG-nya. Semoga ini jaringan saya bagus ya. Di depan sudah tertulis YG Entertainment. Suara gini guys. Tapi saya akan pakai headset aja. Perbedahal gue melalui itu di kanan bawah. Kalian lihat gak? Dalgung yang lari-lari. Kio. Sambung akun. Tekan untuk mulai. Sambung akun. Sign in with Apple. Sedang masuk. Selesai. Akun baru ini tidak memiliki informasi akun. Ingin login. Oke. Data game telah terhubung dengan akun. Oke. Dada algom di bawah. Tanda lagi. Loading. Geser dikit biar gamenya di sini. Game di restart untuk menerapkan data game-nya. Oke. Ada Taekwon. YG Entertainment and Taekwon. Blackpink The Game. Kira-kira gamenya akan seperti apa guys? Apakah ini akan seru? Let's see. Kan untuk mulai. Oh ada Lisa langsung disambut oleh Lisa. Eh. Belum klik apa-apa udah pindah dong. Belum baca juga. Weh. Teddy Opa. Kayak ninja ya. Selamat datang produser. Aku Teddy. Oh. Oh. Jadi yang main adalah produsernya. Jadi saya produser. Oke. Para beber sudah menunggumu dari tadi produser. Oke. Ini Blackpink. Grup baru yang akan menjadi tanggung jawabmu mulai hari ini. Mmhmm. Loha loha. Halo kok. Loha loh. Loha loha. Baru pertama kali mendengar salam seperti ini kan. Itu kalau bahasa okurenya yang nyongan ya. Nyongan nyongan. Produser salam kenal. Aku Jisoo. Oke. Annyeongchuk. Aku Jenny. Aduh suara Jenny unjuk lagi. Tapi karakternya gak mirip ya. Sama Jenny. Annyeong nan Rojea. Annyeong nan Rojea. Halo produser baru nama aku Rojea. Aku bener-bener ingin bertemu denganmu. Apaan? Yang Rojea bilang tadi. Halo. Saya Rojea. Cuman itu doang. Pake bumbu-bumbu lagi ini translate-nya. Annyeong seo. Annyeong haseyo. Itu cuman halo doang. Ini panjang. Hai. I'm Lisa. Mulai sekarang produser dan aku adalah best friend. Oh. Jadi saya best friend sama Lisa ya. Suasana yang menyenangkan ini bagus juga ya. Kalau begitu kamu memerlukan kartu nama untuk memulai tugasmu kan? Oh. Wih. Jadi produser BPTG gila gak tuh. Nama Rahel. Rahel or Bailey One? Rahel lagi. Tidak bisa. Oh. Jadi ini ya. Kayak ID gitu gak bisa spasik ID. Apa sih? Nickname gitu guys. Bailey One deh. Bailey One. Namamu benar-benar keren terdengar seperti seorang produser profesional. Thank you Teddy. Mohon bantuanmu ke depannya. Produser utama Blackpink. Bailey One. Oh. I love it. Jika kamu membutuhkan bantuan. Kutumi aku kapanpun. Oke. Ayo kita bersama-sama buat Blackpink menjadi artis terbaik. Oke. Blackpink juga akan bersemangat. Kalau begitu kami akan pergi untuk latihan. Oh my God. Cepat sekali ngilangnya tekstnya kan. Eh. Apa ini? Blinky. Selamat Bailey One. Produser utama Blackpink. Eh. Kamu kaget ya? Hal itu bisa saja terjadi. Aku Blinky. I know. Blinky? Akan kujelaskan lebih detail nanti. Sekarang ini dunia telah berubah menjadi sebelum. Blackpink debut. Oke. Semua itu karena fragment of chaos. Akan tetapi. Kalau kamu mau membentuk ke Blackpink. Dan juga dunia ini bisa kembali seperti dulu. Aku bagaimana caranya? Fragment of chaos. Apa lagi itu? Kamu pasti bingung kan? Pertama-tama aku akan membentukmu. Nah. Tugas mau dimulai sekarang. Baili One. Producer utama Blackpink. Apa? Kamu kemana? Kemana kamu Blinky? Eh. Ada ini. Tekan untuk mendapatkan item yang diproduksi. Belum selesai. Cepat sekali. Nilangnya. Cok. Itu bagusnya dibuat. Tunggu klik dulu. Baru hilang. Ya kan? Soalnya kalau bikin konten kayak gini. Ada pesan. Message. Sepertinya tugas pertama telah datang. Ayo kita cek. Oh. Di sini tempat tugas. Tugas dari Teddy telah datang. Samad. Atas hari pertama kamu masuk kerja. Pengirim Teddy. Halo producer. Rupanya hari ini hari pertama kamu. Aku mohon bantu hanya untuk menjaga para member Blackpink ke depannya. Oke. Bukan ada ada yang menarik yang menunggu mu jika menyelesaikan tugas dengan baik. Kalau begitu. Ayo cek hadiah dan tugas pertama kamu. Selesai. Apaan? Belum ada tugas apapun. Sudah dapat hadiah ya. Hadiah tugas. Undang tim kompo apa? Ayo segera cek tugas selanjutnya. Undang tim komposer terbaik. Producer aku Teddy. Dream team terbaik untuk proyek teaser tambahan sedang menunggu. Dibutuhkan studio rekaman profesional untuk mereka. Apa kamu bisa memberi bantuan? Menambahkan penyimpanan album. Menambahkan studio rekaman. Ayo mulai rekaman pertama Blackpink yang sungguh-sungguh. Pertama-tama kamu butuh departemen yang berkaitan dengan album. Kalau begitu kamu harus tahu cara membuat departemen. Baiklah. Ikuti aku. Exit. Cara buat departemen. Pertama-tama aku akan beritahu apa saja yang dibutuhkan untuk membuat departemen. Pertama-tama kamu butuhkan gold. Uangnya 5 ribu di atas. Selain itu kamu juga butuhkan pekerja untuk melakukan pembangunan. Udah dua pekerja ya saya punya. Ini apa? Kalau begitu ayo coba buat studio rekaman untuk menciptakan lagu Blackpink yang keren terlebih dahulu. Tambah. Dimana kamu ingin menempatkan studio rekaman? Set. Lantai 2. Wah posisinya sangat bagus. Perlu diingat bahwa lokasi departemen bisa diubah kapan saja. Oke. Ini apa? Tambah. 10 detik. Oh ada pembangunan 10 detik. Pastinya semakin naik levelnya semakin lama pembangunannya. Bagus. Pembangunan sudah dimulai. Jika album sudah dibuat pasti membutuhkan tempat penyimpanan juga kan? Kita buka tugas. Sebelumnya program tugas harus di update. Update selesai. Aku melantikan tugas yang lebih efektif. Pindah. Sekarang kamu bisa langsung menjalankan tugas di daftar tugas. Tambah. Apa ini? Tekan lokasi departemen akan ditambahkan. Tambah. 50 detik. Hmm disini masih sedang dibangun ya? Ayo. Percepat sedikit pembangunannya. Gak mau. Harus ya? Yaudah deh. Percepat. Kamu bisa langsung menyelesaikan pembangunan tanpa menggunakan item. Jika waktu pembangunan hanya tersisa kurang dari 1 menit. Oh yeah. Jadi tidak perlu menggunakan item. Gratis ya. Kalau di bawah 1 menit. Pembangunan tambahan ruang. Apa sih? Kabar baik. Kamu telah menyelesaikan semua tugas yang ditetargetkan. Kamu melakukan dengan baik sedari awal. Terima kasih. Terima kasih. Hadiat tugas. Oh dapat 500 perak. Sepertinya produksi album pertama Blackpink sudah selesai. Ayo segera lihat. Uh. Secepat itu ya Teddy. Ini adalah album berharga yang dibuat di studio rekaman. Ayo pindahkan ke ruang penyimpanan album dengan hati-hati. Oke. Cara pindahnya bagaimana? Mendapatkan album di studio rekaman. Selesai. Oh dapat hadiah lagi. Selamat. Berkat kerja keras. Akhirnya jadwal pertama untuk Blackpink sudah didapatkan. Oh sudah ada jadwal. Kalau begitu ayo kita pergi menuju jadwal pertama Blackpink. Oke. Buka jadwal. Ih kualitas gamenya bagus loh. Apa nih? Katanya mobil van untuk pergi ke tempat jadwal sudah datang. Jadwal. Uh siap. Mobilnya Blackpink ya. Hai guys. Kamu sudah menonton teaser kita jumlah view-nya sudah lewat 3 juta. Emang iya. Luar biasa. Kalau begini jangan-jangan kita juga bisa tampil di panggung yang sangat besar. Panggung yang sangat besar? Membayangkannya saja aku sudah senang sekali. Oh my god. Semuanya. Suatu saat nanti kita pasti bisa naik ke atas panggung terbesar di dunia. Jadi ini ceritanya awal karir Blackpink ya. Ya reaksi teaser kita saja bagus. Jadi tidak perlu khawatir. Dengan fragment of chaos. Oh itu kata-kata saya sebagai sajang name ya. Karena itu aku putuskan untuk mengubahin saya supaya jarak penayangan teaser menjadi pendek. Apa? Tapi video teaser kita tidak cukup banyak untuk ditayangkan selama itu. Makanya meskipun mendadak, kita harus mengambil lebih banyak video spoiler untuk vokal dan dance. Video spoiler? Wow. Kalau begitu lagu title akan kita tunjukkan sedikit. Betul. Karena itu aku bermaksud merekrut sutradara ternama Sally Kim. Who is that? Luar biasa. Deba. Jadi Sally Kim yang akan menyutradai kami. Maunya sih begitu. Tapi susah untuk memujuk sutradara. Ya seperti dugaan kita. Tapi bukan berarti sudah tidak jalan. Tidak jalan lain. Sudah tidak ada jalan lain. Kata adanya ngilang guys. Terus bagaimana? Apa ada cara yang lain? Nini kya wong. Bagaimana kalau kalian sendiri yang merekam video berisi persona kalian. Lalu kalian kirimkan kepada Sally Kim. Weiss. Oh my god. Kamu hebat. Rencana yang keren. Oh dibujuklah sutradara. Calon sutradara yang akan ke BPTG. Oke. Jadi ayo kita ambil video keren yang bisa mengambil hati Sally Kim. Dengan visual-visual Blackpink. Dibujuk ya buat video. Ide yang cemerlang. Sebentar ada yang diperlukan untuk menjalankan jadwal. Itu adalah photocard dari para member. Apa? Kamu tidak punya photocard? Sudah keduga. Karena itu aku sudah menyiapkannya untukmu. Untuk jadwal selanjutnya. Harus dibawa ya. Oke. Photocard. Wow. Banyak ya guys. Wih. 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 Ini photocard eksklusif. Aduh pipinya. Ini bisa dilihat kah? Oh bisa diunduh. Cincah? Unduh. What is this? Mengunduh HD. Per saat-saat ini semua card yang dimiliki. Semua card yang dimiliki. Memorokan data tambahan. Nggak peduli. Kita langsung download aja. Oke. Kita lihat ya. Itu berarti masuk galeri dong. Sudah keunduh kah? Oke. Buka photocard. Klik mobil. Wah. Sepertinya para member gue pun sudah sampai di tempat jadwal pertama. Terus? Nah semua persiapannya sudah selesai. Semoga untuk jadwal pertamanya. Blackpink. Sutradara. Sutradara. Sutradara Sally Kim. Siap untuk jatuh cinta pada peson aku. Wedeh. Itu apa? Oh lagunya. Wih. Apa nih guys? Mengambil video Jisoo. Silahkan periksa misi. Periksa misi? Dimana cu? Kok gue gugup? Gitu kan? Agar para member bisa menjalankan jadwal dengan baik. Bantuan dari produser sangat dibutuhkan. Oke. Sekarang kamu akan menyingkirkan blog itu. Gimana caranya? Angka yang terlihat di sini adalah jumlah penggunaan card yang tersedia di misi jadwal kali ini. Hah? Tiga dong. Untuk menyelesaikan jadwal dengan aman. Kamu harus menyelesaikan misi yang terlihat di sini. Kamu akan mendapatkan skor jadwal setiap kali menyingkirkan blog. Kalau begitu, sekarang aku akan mengajarkan secara menyingkirkan blog. Oke. Set. Photo card para member yang sesuai dengan bentuk blog telah muncul. Card mana yang harus digunakan untuk menjalankan jadwal? Nya? Lisa? What? I don't understand. Guys. On Air. Success. Oke. Wah, hebat juga. Kalau begitu, ayo kita jadankan juga jadwal berikutnya selanjutnya. Apa nih? Akan kutunjukkan danceku yang bertenaga. Menarilah mengikuti irama bersama-sama. Oh, ini Lisa. Kalau tadi, jisuh pesona. Mengambil video Lisa. Silahkan periksa misi. Misinya apa? Wah, tekan untuk melanjutkan. Misinya apa sih? Kok gue gak ngerti? Cowok. Set. Terus, pilih gitu. Ini. Bahkan fotocard yang berbeda bentuknya dengan bentuk gambar di atas blog dapat digunakan di misi jadwal. Oke. Bagaimana kalau kita raise score yang lebih tinggi? Coba gambar bentuk lagi di atas blog. Begini. Wah, ternyata kart yang sama dengan bentuk blog. Ayo langsung gunakan. Maksudnya, otak gue kok gak nyampe. Oh. Ada ini. Puzzle-puzzle di sudut. Astaga. Ada puzzle-puzzle bentuk puzzle nih. Di sudut-sudut. Kanan bawah. Fotocard. Kayak ini. Kan. Yang ini. Gitu kan. I got it. I see. I see. Tadi bingung cu. Ini apa? Gimana cu. Wah, hebat juga. Kalau begitu, ayo kita jangan kerja terlalu begini. Oke. Jenny. Siap untuk terkejut dengan kemampuan rapku yang berkarisma? WDD. Ayo kita tes kemampuan rap Jenny. Kita langsung aja. Jenny. Wah, ini blog baru. Tekan blog. Putuskan nama member. Oke. Untuk penyikirkan blog ini. Kamu dapat menggunakan fotocard dari para member di dalam blog. Oke. Aduh. Aduh, cantik lagi. Savo kan. Oh, gitu. Yang ini. Rosie. Yang ini. Risa. Terus. Yang dua. Nini. Nini. Apa, Rosie? Apa, Lisa? Lisa deh. Keren. Kerenan Lisa kayaknya. Oke. Done. Oh, gitu. Asik juga ya main ini ya guys ya. Kalian udah download belum BPTG guys. Wah, hebat juga. Kalau begitu, ayo kita jalankan juga jadwal berikutnya. Kita lihat dulu waktunya. Waktu ngerekam ya kan. Karena, wow, sudah 18 menit dan tidak terasa. Kalau begitu, ayo kita jalankan juga jadwal berikutnya. Oke. Rosie. Mengambil video Rosie. Start. Rosie. Kita klik Rosie-nya. Terus kita pilih. Set. Dapat poin. Oh, kita boleh pilih poin yang paling tinggi ya. Terus. Dibuat. Yang tinggi tuh Lisa kan. Oh, sama sih. Lisa. Terus Rosie. Terus. Nini. 550. Dan satu-satu itu siapa? Ini lagi ya. Nini. N. Who. Juoni. Foto-fotonya banyak yang baru-baru ya guys ya. Ini yang dibilang di teaser. Exclusive photocard. Wah, hebat juga. Kalau begitu, ayo kita jalankan juga jadwal berikutnya. Ayo. By the way, ini udah 20 menit. Ini jadwal terakhir ya. Apa kita selesain disini aja? Udah deh. Kita selesaikan dulu disini guys. X dulu. Tapi masih tutorial. Yaudah, kita gas lagi deh. Jisoo. Memonitor sebelum dikirim ke sutradar itu wajib percayalah pada aku. Oke. Oh, masih main. Oke. Jisoo. Kita klik Jisoo-nya. Pilih tertinggi. 200. Terus. Ini. No, no, no. Oh my God. Juoni. Terus. Nini. Terus Juoni. Lisa. Rosy deh duluan. Yang dua. Siapa? Ayo. Yang paling banyak poinnya. Nini. Lisa. Nini deh. Oke. Selesai. Gak dapat 3 bintang. Ar kesalahan disini. Hmm. Sayang sekali. Padahal kamu bisa melukannya dengan baik. Sepertinya kamu perlu cut yang lebih kuat. Terus. Apa? Selanjutnya. Buka gacha. Oh, ada gacha. Ingin jatuh yang lebih sempurna. Bagaimana kalau kita pergi untuk mendapatkan cut baru? Oh, ada cut baru. Jenny. Oh, 1500. 500. Ih. Ini, ini, ini. Oh, ini dulu-dulu ya. Belum pernah reaction MV lama loh akunya loh. Di sini kamu bisa melakukan gacha cut baru. Oke. Ayo gacha satu kali. Gratis. Gacha. Ini how you like that kan? Zaman how you like that. Wuh. Wuh. Wuh, lala. Ada foto, foto. Fotoshootnya guys. Ah, mantap. Kita lihat. Ini bisa di skip ya. Oh, dapat cuoni. 800. Oke. Ih, cantik loh. Berlihat lagi. Wuh, satu kali gacha 10 ribu. 10 kali gacha 100 ribu. Wow, mahalnya. Perlu bekerja keras ya saya sebagai produser di sini. Ini tutorialnya kapan abis? Kalau begitu, mulai sekarang. Coba selesaikan dengan 3 bintang. Ayo mulai jadwal kita lagi. Oke. Wow, kali ini aku akan membiarkan melakukannya secara gratis untuk menyemang hatimu. Mulai jadwal. Jisoo. Let's go. Jisoo. Kita klik Jisoo-nya. Coba gunakan card yang kamu dapatkan tadi. Kamu seperti bentuk block. Oh, yang ada Jisoo bisa. Kirain di klik doang sekali. Bisa ternyata dibuat puzzle. Astaga. Gini. Bilang dong. Sekarang coba gunakan card. Wuh, dapat poin banyak. Terus kita bikin gambarnya. Ini. Terus. Ini. Nini. Terus. Kita bakal buat. Rosie and Lisa. Rosie. Rosie. Paris. Rosie and Lisa. Tiga, empat puluh. Tidak tiga bintang. Oh my god. Bodohnya diriku. Oh, tiga bintang. Tiga bintang dong. Selanjutnya. Oh my god. Kamu akan menyitiradai. Apa sih? Belum selesai juga. Jadwal pertama. Yang menegangkan. Halo, producer. Aku manager Gon. Persiapan jadwal pertama Blackpink sudah selesai. Kendaraan oke. Kondisi para member juga oke. Cemilan. Oh, apa terlalu banyak ya? Ah. Banyak sekali yang perlu ku perhatikan. Nah, ayo kita berangkat. Hadiah tugas. Nyesuaikan jadwal satu sampai enam dengan tiga bintang. Oh my god. Kamu akan menyitiradai. Menyitiradai. Ini bahasa Indonesianya kurang-kurang huruf ya. Tapi tidak apa. Setidaknya bisa dimengerti. Maklum guys. Masih baru. Belum di update-update ini. Lisa. Udah tau main akunya cu. Lihat ya. Ini set. Lili. Terus buat cuoni. Set 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 cuoni. Yang ini siapa dong? Cuoni. Ini nih deh. Terus. Aduh. Ini dua. 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 Dua ini. Dua ini. Terus. Ini. Ini. Ini bisa kah? Nggak bisa dong. Dua doang bisanya. Eh, bisa. Kok bisa? Kok itu ya? Kita pilih yang skornya tinggi-tinggi guys. Pilih. Terus. Sukses. Oh tidak. Tiga bintang. Astaga. Kerja bagus tapi skornya sedikit disayangkan. Kamu mau tau cara untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi? Yes. Ini sengaja pasti ini dari gamenya nih. Level up photocard sangat diperlukan untuk menyelesaikan jadwal para member blackpin dengan sempurna. Oh, bisa di level up. Ayo pergi untuk melihat photocard. Lihat photocard di kanan situ tadi ya. Block member. Aduh, belum selesai baca. Udah ilang. Kalau dilihat sekilas, bukankah lebih keren? Kumpulkan dengan rajin dan lengkapi koleksi milikmu sendiri. Oke. Bapak kita ayo coba level up cardmu sekarang. Pilih salah satu card. Aku akan mengajarkan tentang photocard sebentar sebelum kamu melakukan level up card. Oke. Photocard para member blackpink memiliki empat status. Musik, acting. Oh, musik yang gambar melodi. Acting gambar bintang. Fashion gambar diamond. Dan persona gambar love. Oke. Saat menggunakan card, skor yang bisa diperoleh berbeda berdasarkan kekuatan empat status tersebut. Kamu memerlukan bahan yang disebut stardust untuk melakukan level up card. Oke. Ayo lihat stardust. Oh, yang ini stardust. Kamu dapat menggunakan stardust untuk meningkatkan level card member sebanyak satu level. Naik satu. Kamu juga bisa memeriksa berapa level yang bisa ditingkatkan dengan jumlah stardust yang dipilih. Level up. Oh, level up pakai uang juga. Jok. Sudah pakai stardust, pakai uang juga. Oke. Ini ya. Mobile Legends. Ada ini dash-dashnya kan. Bagaimana tidak sulit mengikuti satu persatu bersama aku kan? Yes. Terima kasih telah mengikuti apa yang ku ajarkan sejauh ini. Oleh karena itu, aku telah menyiapkan hadiah khusus untukmu agar kedepannya kamu bisa melakukannya dengan baik. Oke. What is that? Photo card. Yes. Dapat tiga photo card lagi guys. Wow, poinnya 800. Oke. Wah, ayo coba menantang menyelesaikan jadwal dengan sempurna lagi. Oke. Ngomong-ngomong, ini adalah bonus khusus. Aku akan membiarkan menjalankan jadwal kali ini tanpa menggunakan album. Oke. Soalnya itu kalah sengaja dikalahinkan game. Backpink the game. Jangan pura-pura deh. Biar bisa belajar upgrade card-nya. Ayo gunakan photo card yang telah level up untuk jadwal ini. Pasti akan ada hasil yang bagus. Oke. Siap, bos. Gambar dengan bentuk yang sama dengan block dengan photo card. Set, set, set. Inilah saatnya. Ayo gunakan photo card yang sudah level up. Oke. Terus ada L. L. Apa sih? Apa sih? Kok gak bisa? Oh, lagi loading. Ada dalcom. Apakah jaringanku? Jelek. Aduh, iya lagi satu bau. Signalnya satu biji doang. Gimana dong? Hey, what happened? Hilang signal, guys. Pertanda. Ini pertanda. Yaudah, guys. Diusaikan sudah content BPTG-nya. Kalian sudah ikut tutorialnya juga bareng saya. And, yep, guys. Sampai di sini dulu. Game-nya. Karena loading. Dan sudah lama juga. Sudah setengah jam. Oh, my God. Setengah jam. Oke. Jika kalian menyukai video seperti ini. Main game. Kita akan membuat sesi. Bukan sesi. Segmen baru. Yaitu BPTG section. Oke. Jadi, itu khusus untuk video saya main game. Kalau kalian suka, tinggalkan like. Dan tinggalkan komentar. Nanti saya buat lagi video main BPTG-nya. And, yep, guys. That's it. Jika kalian suka video seperti ini. Jangan lupa kalian subscribe juga. Kalian tinggalkan jejak. Kalian support channel ini, oke? Kalian boleh lihat di sini. Di sini ada next videonya. Klik saja di situ. And I will see you there, guys. Hope you guys enjoy this video. And... Nyaungan!